Halo, co-friend. Kali ini kita akan membahas soal tentang program linear. Nah, di sini nanti untuk mencari nilainya, yang ditanyakan nilai minimum ya. Nah, ini gampang nih soal ini. Jadi semuanya sudah diketahui nih titik-titik ujinya ya. Jadi ini kita akan masuk dengan menggunakan uji titik ya. Jadi ini kita masukkan semua nih titik-titik ini gitu ya ke fungsi objektifnya. Nah, ini ya kita subtitik segini. Jadi ini untuk soal ini kita menggunakan metode uji titik ya. Nah, uji titik nih. Kita tinggal substitusi aja semua titiknya. Jadi yang pertama nih titiknya adalah 3,4 gitu ya. Nah, kita tinggal substitusi aja sehingga menjadi F3,4. Berarti sama dengan 2 kali 3 ditambah 3 kali 4. Sehingga ini sama dengan 6 tambah 12, maka hasilnya 18. Ini yang pertama. Yang kedua adalah titik yang kedua. Misalnya saya mau ambil yang 4,2. Maka fungsi objektifnya F4,2 itu sama dengan berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali 2. Sehingga ini sama dengan 8 tambah 6. Maka hasilnya 14. Lalu yang terakhir adalah titiknya 9,9. Berarti tinggal substitusi aja ya. Maka F9,9 berarti sama dengan 2 kali 9 ditambah 3 kali 9. Maka hasilnya sama dengan 18 ditambah 27. Itu sama dengan 45. Nah, yang ditanyakan adalah nilai minimum. Berarti tinggal lihat aja mana yang paling kecil ya. Berarti paling kecil adalah di 14. Sehingga kita bisa tulis kesimpulannya di sini. Maka nilai minimumnya gitu ya. Berarti yang paling kecil adalah sama dengan 14. Sehingga jawaban ini optionnya adalah yang B. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.